selamat menikmati ke depan juga adik-adik mendapatkan berbagi kemudahan-kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa amin untuk sore ini saya akan memberikan sedikit evaluasi dari apa yang adik-adik sudah kerjakan berkait dengan websitenya beberapa hal yang mungkin bisa untuk di menjadi rujukan saya ambil beberapa website yang dari kelas I1 dan I2 yang memiliki yang mungkin menurut saya adalah memiliki kelengkapan apabila dibandingkan dengan adik-adik yang lain tapi tentunya tidak memungkinkan bahwa ke depan nanti website yang lain juga akan lebih baik dari website-website yang saya tampilkan sekarang ini jadi ini sebagai contoh bahwa website itu bisa ditampilkan menjadi lebih menarik lebih kreatif kayak akan berbagi fitur-fitur sehingga website itu kelihatan menjadi semakin menarik nah salah satu aspek yang memang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara judul website itu dengan tema jadi intinya adalah website itu mencerminkan tema apa yang akan diambil itu menjadi sebuah gambaran bahwa orang itu melihat atau melihat alamat website kita itu sudah berpikir bahwa website kita itu akan menceritakan tentang sesuatu yang tertulis di dalam website itu sendiri jadi kita harus memahami konteks di dalam tulisan alamat domain yang kita buat jadi seperti itu jangan sampai alamat domain yang kita buat ini tidak sesuai kontennya dengan website kita misalnya alamat website kita membahas tentang wisata pantai tapi menulis tulisan kita lebih banyak misalnya tentang wisata pergunungan atau agropisata dan sebagainya jadi antara konteks domain alamat domain kita dengan tema kita itu berbeda itu jangan sampai ada perbedaan apabila kita sudah memulai menulis dan banyak sudah tulisan kita serta gambar-gambar kita sudah banyak disitu mungkin kita bisa membuat domain baru membuat domain baru kemudian isi dari konten kita itu bisa kita transferkan ke domain yang lama jadi seperti itu kita membentuk sebuah situs website itu yang sesuai dengan tema kita yang akan diambil sehingga kita bisa mengkomunikasikan apa maksud dari tema itu kepada yang melihat atau melihat website kita jadi seperti itu bentuknya jadi kita saya ambil beberapa contoh ini contoh ini memang website yang saya tampilkan ini ada dasarnya juga belum sempurna sama dengan teman-teman sudah kerjakan namun memang dari beberapa website yang sudah saya cek semuanya itu memang ada beberapa hal seperti misalnya website itu belum diluncurkan sehingga masih ada tanda halaman blank biru warna biru itu berarti websitenya belum diluncurkan itu ada yang bisa di website itu kemudian di atas kanan atas itu ada namanya lucurkan website itu di klik saja apabila menemukan menemukan seperti itu adik-adik bisa mengklik saja di atas kanan sisi atas kanan seperti itu tinggal klik saja kemudian nanti website itu akan secara otomatis akan aktif sendiri kemudian terkait dengan situs website itu sendiri beberapa website yang saya temukan itu memang masih kosong ya mungkin adik-adik bisa melengkapi website itu dengan konten-konten yang saya sampaikan ada di bisa copy paste dari website yang lain tapi jangan lupa dicantumkan sumber asal dari informasi itu sendiri jadi atau mungkin adik-adik bisa menulis sendiri itu malah lebih bagus adik-adik bisa menulis sendiri 3 ya 3 paragraf saja tidak usah bagi tapi disitu sudah meliputi inti dari isi yang akan disampaikan jadi bahasa yang disampaikan itu tidak berbelit-belit karena memang saya sampaikan bahwa orang mengunjungi website itu untuk mencari berita-berita penting tidak membaca artikel karena memang tujuan mereka adalah menemukan berbagai informasi yang penting disitu yang memang mereka butuhkan jadi semakin informasi itu padat berisi itu yang akan mereka inginkan mereka tidak perlu membaca terlalu banyak terlalu panjang yang akan melelahkan dan butuh waktu yang lama sehingga mereka pikir seperti itu jadi ada beberapa yang sudah saya koreksi seperti itu mungkin ada hal-hal yang lain apabila ada kesulitan jangan sampai ada merasa sungkan atau merasa takut untuk menghubungi saya karena insya Allah kalau saya akan membantu meskipun tidak secara langsung dalam artian memang seharusnya kalau seperti ini memang praktek dan bertemu langsung bertetap muka langsung sehingga adik-adik bisa memahami namun apabila adik-adik kesulitan jangan sampai adik-adik malah diem sehingga website-nya tidak terisi dengan baik beberapa website hanya sekali saya menemukan website yang adik-adik buat itu masih kosong atau mungkin penataan dari menu utama itu yang kurang tertata dengan rapi jadi atau mungkin halaman itu masuk di dalam menu utama sehingga terlihat panjang itu jangan harus diatur dengan baik atau mungkin nama-nama itu terlalu badat sehingga sehingga kelihatan rame sehingga perlu disederhanakan lagi kalimat atau mungkin kata-kata mungkin maksimal tiga tiga kata sehingga website-nya tampak efisien jadi kelihatan menarik tapi kontennya padat jadi seperti itu mungkin adik-adik bisa mengecek kembali masing-masing website-nya agar tampak lebih menarik nah ada beberapa contoh yang saya sampaikan disini terkait dengan website-nya jadi semua pertama adalah saya ambil contoh bus wisata ID bus wisata ID mungkin kalau seandainya ada nama yang lebih bagus mungkin bisa dilupa domain-nya artinya lebih enak lebih mungkin ID-nya bisa dihapus atau mungkin diganti yang lain mungkin seperti itu tapi ya semua tergantung dari adik-adik semua untuk alamat domain yang penting memang mudah diingat dan mencerminkan tema chemical seperti ini sudah kita sampaikan saya sampaikan bahwa bus wisata ID ini pasti saya berpikir sudah akan membahas tentang bis yang tersirat pikiran saya itu adalah apa sih terkait bis wisata dan kelas-kelasnya seperti apa bentuknya seperti apa dalamnya seperti apa fasilitas seperti apa harga tarif sewanya berapa itu yang pasti saya melihat alamat website seperti ini disini juga ternyata memang ada beberapa penting yang sudah disampaikan seperti bus high-tech seperti apa super high-tech seperti apa 10 double-tech seperti apa kemudian tipe-tipenya juga ada ini sebagai bagian dari informasi namun memang harus ditampakkan lagi misalnya kita akan kita coba jack bus high-tech misalnya itu memang sudah ada gambarnya dan diberikan ke krapet deskripsi terkait dengan bus high-tech seperti ini jadi ini gak usah banyak seperti ini gak usah terlalu banyak memberikan sebuah deskripsi tapi intinya terkait dengan produk yang ditampilkan jadi seperti itu jadi sedikit saja tapi mencerminkan apa yang ditampilkan disitu mungkin ditambahkan lagi beberapa kalimat sehingga memutus minimal 3 paragraf disitu jadi seperti jadi memang intinya adalah menulis adik-adik harus punya waktu untuk menulis 3 paragraf langsung malah kasarannya sehingga tampilan website kita tidak terlalu kosong tanpa kosong jadi seperti ini memang informasinya yang dibutuhkan seperti ini bisa di mendapatkan dari berblog media online yang lain tinggal copy pasta dibawahnya jadi bisa jantungkan sumber hal-hal hal-hal hasilnya dan hal-hal seperti itu kemudian ini sudah bagus tinggal menambahkan dari logo ya logo bisa dikatakan diatas ini kemudian bisa mengambil icon untuk dikatakan diatas kiwi ini bisa menghentikan logo wordpress seperti itu mungkin dilengkapi informasinya terkait dengan sewanya ini masih belum ada sewa di tampilkan informasi tentang tempat-tempat pemilik bis yang mungkin bisa dirujukan sehingga website ini memang benar-benar ada manfaat yang terkait jadi informasi-informasi itu sangat dibutuhkan bukan hanya sekedar website yang tidak ada manfaat tapi saya ingin semua yang ada ditambahkan disini memang memberikan manfaat untuk orang yang membutuhkan jadi seperti itu jadi ada beberapa yang bisa ditambahkan disini melanjut ke website yang lain saya ambil namanya pramu wisata idat info ini kalau dilihat dari website ini efek yang sudah lama dibentuk jadi ini sudah menjadi bagian dari aktivitas penjualan seperti ini sudah terkata dengan baik membutuhkan proses untuk membuat seperti ini ini sudah menawarkan berbagai paket 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 2 hari 1 malam ini seperti apa seperti itu dan ini mungkin coba kita lihat tampilan ini sudah didukung dengan beberapa aplikasi di media sosial seperti ini di share informasi yang ada di sini di share seperti itu ini memang ternyata paket ini masih belum terbentuk mungkin bisa dilengkapi dengan contoh paket sehingga ini sudah menarik tampilan sudah bagus namun memang kita lihat gambar gunung gromo ini mungkin terlalu perjain resulunya sehingga kurang menarik mungkin diganti dengan gambar gambar mungkin juga mengecok masing masyarakat diganti dengan gambar yang tidak menimbulkan bayang seperti ini sehingga tampilannya kurang menarik ini bisa diganti kemudian mungkin ditambahkan logo perwisata mungkin logonya bisa diambilkan dengan logo misalnya gambar seperti ini sebagai logo ini bisa ditambilkan di atas ini kemudian ini sudah dilengkapi dengan alamat kontak person sistem pembayaran juga dilengkapi kemudian sistem pengiriman apabila jasa pengiriman juga sudah lengkap kemudian ada video ini adik-adik juga bisa menampilkan video namun memang harus adik-adik harus membuat dulu video di akun youtube masing-masing sehingga nanti itu akun itu bisa ditampilkan di website masing-masing seperti itu ini juga menampilkan berbagai macam foto-foto terkait dengan pramu wisata jadi pramu wisata ini membahas tentang penjualan bukan penjualan kalau pramu wisata itu sebagai ujung tombak pelayanan di guiding jadi pramu wisata itu kepemanduan itu intinya ada di pramu wisata ini dan ini sudah dilengkapi dengan sosial media dengan alamat seperti ini jadi ini nanti adik-adik nanti kalau buat website namanya pramu wisata nanti mungkin alamat Facebook juga sama dengan alamat website alamat Instagram juga sama dengan website seperti ini jadi ini sudah lengkap sudah profesional dilengkapi dengan map map juga terkait dengan lokasi ya lokasi dari mungkin lokasi dari ramu wisata ini sebagainya jadi ini sudah bagus sehingga melengkapi dengan berbagai informasi khususnya untuk paket tour karena memang sebenarnya paket tour ini para musyata tidak berulih menjual paket tetapi sebagai bagian dari ujung tombak agen percaraan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jadi seperti itu mungkin ditambahkan beberapa aspek-aspek yang dapat di situ jadi ini hanya mengevaluasi dari website yang saya pilih dan nanti saya harapkan website yang lain itu ada yang lain juga sama memiliki kualitas memiliki tampilan yang baik sehingga website itu bermanfaat yang nanti mungkin di waktu yang lain akan saya tandakan website yang berbeda karena penilaian saya ini sebenarnya bukan penilaian akhir penilaian saya ini penilaian awal agar nantinya ada adik meningkatkan kualitas mungkin sekarang dapat nilai rendah tapi mungkin minggu depan saya cek lagi ada adik sudah bagus tampilannya akan saya naikkan dan pada saat nanti ujian tengah semester nilai akhir itu yang akan menjadi rujukan dari nilai ujian tengah semester jadi saya akan berupaya menilai ada adik ini setiap minggunya agar tampilan website semakin baik jadi seperti itu nilai akhirnya adalah nilai pada saat ujian tengah semester pada saat ujian tengah semester saya cek satu persatu website kalau sekarang bukan nilai akhir tapi nilai untuk memotivasi adik adik semua jadi saya menggap website adik sudah bagus cuma meningkatkan kualitasnya meningkatkan kualitas dengan menata website melengkapi website dengan berbagi informasi kemudian saya ambil contoh yang lain ini saya ambil contoh wisata kota reok kita kalau bicara wisata kota reok tentunya yang dibahas disini adalah informasi tentang rada ini sudah ditampilkan berbagai macam fitur yang menarik seperti ini gambar kartun tentang reok dan pemeran pemerannya masing-masing punya pemeran pendukung seperti ini ditampilkan cukup bagus cukup menarik kalau dilihat seperti ini dan ini memang seperti ini ingin saya adalah tampilan website ini menarik dan ini dilengkapi dengan berbagai informasi seperti kesenia kesenia ponoroko terus gajah gajahan kemudian kecangan untan dan sebagainya terkait dengan kesenian yang melekat di mungkin terkait kerap dengan wisata di kota ponoroko jadi seperti itu kemudian dilengkapi dengan informasi kuliner semakin banyak informasi yang ada disini semakin bagus untuk mendukung wisata kota reaksi ini seperti apa kesenian kuliner olah olekas kemudian ada mungkin travel agent mungkin penghinapan transportasi dan sebagainya bisa dimasukkan disini jadi sebagian bagian untuk mendukung website kita ini adalah contoh dari website yang dibuat oleh adhd just dilengkapi dengan berbagai informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh wisatawan apabila akan berkunjung ke kota reok kita cek keseniannya kota reok seperti apa ternyata sudah ada gambarnya resolusinya sudah bagus cukup menarik dan tidak pecah gambarnya sehingga kelihatan bagus ada sumbernya ini yang harus dicantumkan apabila memang melampirkan berita dari luar atau mungkin yang tidak kita buat sendiri yaitu jatimnet.com seperti ini seperti ini sudah usah banyak untuk kata-katanya mungkin ke depan setelah selesai website ini kita buat alaman media sosial dan berita yang ini bisa kita langsung sharekan lalui apabila kita klik di sini bisa langsung share ke masing-masing media sosial seperti jadi seperti itu ini bentuk-bentuk salah satu bentuk website yang dimiliki oleh adik-adik jadi ini bisa menjadi salah satu referensi untuk meningkatkan konotasannya website yang adik-adik dimiliki kemudian yang berikutnya saya ambil contoh copy wisata wordpress copy wisata ini sudah ada namanya gambar ini kecil tapi bagus sudah menarik tampilannya tidak usah terlalu berbelit seperti ini sudah bagus artinya memang gambarnya bisa diambil dari art di google itu banyak sekali gambar art bisa ditambahkan di bawah tulisan seperti ini copy wisata atau mungkin itu bisa diambil disini jadi gambar itu sudah ideal tidak terlalu besar tidak terlalu kecil juga ini seperti ini kemudian ada tagline enjoy with copy mungkin kurang eh ya tambahin jadi disini mungkin ditambahkan juga informasi kalau kita sudah melihat namanya judulnya copy wisata tentunya saya berpikir nanti berbicara masalah copy ini tentunya isi dari konten ini adalah copy jenis copy roasting copy dan sebagainya kemudian olahan copy nya kemudian harganya kemudian mungkin ditambahkan informasi tentang coffee coffee cafe cafe yang ada di di jember dimana yang memang disiakan tentang menu menu copy seperti ini jadi informasi informasi ini sangat penting untuk diberikan kepada orang yang mencari atau mungkin hobi terkait dengan copy informasi copy kemudian pushlet informasi apapun terkait dengan copy itu juga bisa dicantum kemudian dilengkapi dengan peta dilengkapi dengan video apapun itu bisa mendukung website ini misalnya kita coba klik di alat pengolahan copy disini alat pengolahan copy seperti ini juga sudah dicantumkan sumber gambarnya kemudian penggiling kopinya seperti ini dan sudah lengkap dengan berbagai macam informasi ini sangat dibutuhkan misalnya anak-anak sekolah ingin melihat terkait dengan copy ya bisa pasti menjadi bahan rujukan website ini jadi seperti itu ini sudah bagus kemudian ini sudah masuk di gambar ini kemudian saya ambil lagi ini flower tour flower tour nya ada adik ini harus dilengkapi juga seperti ini jadi informasi yang penataan ini juga harus adik perhatikan jadi apabila informasi misalnya blog ini tidak perlu ini adik-adik bisa cut atau hilangkan atau mungkin terkait dengan about misalnya tentang about ini apabila ada tidak perlu yaudah tidak usah dicantumkan disini tersebut dengan kontak misalnya apabila tidak perlu ya dihapus saja sehingga tidak terkesan disini rame dengan berbagai macam menu sehingga memang efektif dalam tanda kutip sedikit tapi memiliki submenu yang berlimpah disini sehingga orang itu akan mencari informasi dan juga lebih nyaman seperti itu jadi apapun yang memang sekiranya tidak cocok atau mungkin tidak perlu untuk ditampilkan dihapus saja jadi ini logo juga dibuat seperti ini mungkin dibuat agak ke tengah lebih diberkecil lagi sehingga tampilannya lebih menarik seperti itu kemudian yang berikutnya ya ini beberapa contoh yang mungkin saya sampaikan sebenarnya banyak tapi tidak semuanya saya sampaikan jadi ini informasi informasi seperti ini juga harus di katanya sudah bagus sehingga menengkapi mungkin blok ini di cut tentang abad mungkin ada story seperti apa ditambahkan kemudian tentang apa namanya jadi mungkin ini gambar ini diperkecil lagi sehingga tampak namanya logo itu tidak usah terlalu besar tapi mungkin seukuran kecil segini ini mungkin diperkecil ya sudut sudutnya diperkecil ya mungkin ukuran kotaknya mungkin segini jadi kelihatan menarik diperkecil ukurannya ukurannya diakrut kembali menggambikan posisi gambar yang ini jadi seperti itu dan ini mungkin informasi cukup lengkap ditata kembali atau mungkin paling tidak sesuai dengan keinginan ditambahkan tema yang lain yang beda jadi seperti itu kemudian ya ini sebagai bagian dari contoh yang saya ambil namanya wisata florist kita menawarkan berbagai formasi kalau kita namanya florist ya terkait dengan bunga ya formasi terkait dengan bunga yang ada di sini jadi seperti itu ini salah satu bentuk yang memang harus dipampilkan terkait misalnya di formasi kita coba kita check terkait misalnya di rapak ini ada apa sih itu nyata memang ada kebunungan dan informasi ini juga sangat penting untuk mendukung gambar-gambar ini juga sangat penting untuk mendukung informasi yang diperkukan seperti itu jadi dilengkapi di terbagian macam informasi mungkin diperlukan ditambahkan lagi tentang informasi informasi yang lain yang memang mendukung tantai terkait dengan wisata floris dimana jadi untuk bunga itu dimana pusat-pusat bunga di jember itu dimana atau mungkin apa yang mungkin itu bunga ya ada floris bunga yang alami atau mungkin buatan untuk ditambilkan informasi semakin banyak informasi kita tampilkan semakin bagus kemudian yang berikutnya adalah saya ambil kampung pancer kampung pancer di bukur jadi silahnya adalah beberapa mungkin seperti ini tidak dihapus kalau tidak diperlukan blog about kontak mungkin dihapus dikanti mungkin ini saja atau ditambahkan lagi hal lain lain sehingga atau namanya saya sambil contoh ternyata ada spot pantai cemaran tidak dilokasi dengan beberapa informasi lokasinya ditambahkan lokasinya kemudian ditambahkan mungkin peta peta jadi ada peta yang mungkin bisa menggambarkan dimana posisi pantai cemaran ini jadi seperti itu mungkin dibawahnya ada video-video dan sebagainya bisa diambilkan dari blog spot milik orang lain dengan URA pastinya dengan itu menjugakan bagian dari mempromosikan videonya dari orang lain seperti itu kemudian saya ambil lagi yang berbeda namanya wisata wedok saya wisata wedok ini ini juga mungkin bisa dihapus tentang saya ini juga tidak ada masalah kemudian makanan jadi coba kita cek ini terlalu banyak makanan jangkut kalau kita sudah bicara makananku disini pasti ada kuliner indonesia misalnya dicingkat saja mungkin pendek saja kuliner dan hipe 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 ini nanti mungkin orang itu tidak paham tanpa istilah hipe tapi apa sih hipe apa biasa kita klik disini mungkin terkenjain ditulis disini ya makanan hipe ini mungkin terkenal saat ini makanan yang terkenal saat ini kita berupaya untuk menarik apa ya antusiasme untuk melihat ke dalam lagi website kita jadi seperti itu jadi apa sih hipe ini mau gak mau harus klik disini kalau ternyata ada keterangan di sini kuliner tv ini seperti di jalannya jadi ternyata ada foto-foto yang menarik juga jadi seperti ini memang agar orang itu merasa nyaman menjelajahi website kita itu yang saya inginkan kemudian kita bicara hotel hotel termurah mungkin disini lebih ringkas lagi kalimat kata-katanya sehingga seperti ini tidak terbaca tempat musuh di indonesia yang apa harus digeser yang apa misalnya terlalu panjang ini seperti kalimat terlalu panjang misalnya wisata indonesia apa disingkat saja dua maksimal tiga kata kemudian kota paling murah ini sebagai bagian dari kalimat memang harus diperkecil kembali jadi kelihatan tampilannya menarik simple jadi ini bagian-bagian dari pembahan pembahan website tidak kita tidak bicara kesempurnaan tetapi kita perlu bicara manfaat kita bicara manfaat kita ini berusaha memberikan manfaat ke orang lain agar website yang kita tampilkan ini memang benar-benar memberikan manfaat nyaman orang itu melihat website kita dengan nyaman dan memberikan manfaat seperti itu yang saya inginkan dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan adik-adik apabila ada pertanyaan silahkan jangan sampai ada adik apa ya merasa sungkan sehingga saya perhatikan ada banyak adik-adik yang masih kosong dan saya tidak ingin seperti itu karena nanti kalau sampai kosong perlu tidak isinya ya itu itu saja ya otomatis akan berdamping pada nilai jangan sampai nilai adik-adik nanti kecil ya sehingga tidak memuaskan saya ingin ini memang adik-adik harus optimal apapun sih tidak hanya mata gurah ini tapi memang mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memang saya pikir akan memberikan manfaat ya buktinya mungkin ini mungkin salah satu contohnya misalnya saya lihatkan ini sebagai media penamanya untuk jualan paket dari ini sudah ada namanya jasa-jasa pengiriman kemudian sistem pembayaran dan sebagainya mungkin ini dilengkapkan sistem pembayaran seperti apa jadi seperti itu saya inginnya adik-adik memiliki kemampuan di sini di website minimal untuk mendukung pada saat adik-adik magang nantinya ini bermanfaat gitu loh bermanfaat ya kita gak bisa berandai-andai nanti saya makan di hotel gak akan berhubungan dengan website tapi ini belum tentu nanti kalau ada adik-adik makan di back office ya pastinya akan berkait dengan website jadi seperti itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf saya akan mengupload lagi tugasnya di pertemuan ini dan saya harap adik-adik mengupload kembali alamat website dan saya ingin mengecek itu hasilnya juga sudah berubah jadi nilainya di pertemuan yang keberapa pertemuan sebelumnya jadi pertemuan keempat jadi nanti tetap mengupload di pertemuan keempat atau tidak ada perubahan kalau tidak ada perubahan alamat website tidak apa nanti saya cek kembali alamatnya dan tentunya akan ada perubahan nilai jika memang ada usaha adik-adik untuk merubah website yang lebih baik jadi seperti itu mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf segala kesalahan kegilapan ketidak nyaman perkataan dari saya semoga adik-adik selalu sehat selalu diberikan kemudahan bapak ibunya sehat semuanya lancar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati